Menjelang hari jadi Kalimantan Tengah yang jatuh pada 23 Mei, setiap tahunnya selalu digelar ragam kegiatan. Salah satunya kegiatan akbar berskala nasional, Kalteng Expo. Tahun ini kegiatan digelar di arena pameran Temanggung Tilung, Kota Palangkaraya dan dibuka pada Sabtu 11 Mei. Berbagai potensi daerah hasil UMKM dari 14 kabupaten kota di Kalteng dipamerkan, seperti kerajinan anyaman rotan, benang bintik atau kain khas Kalteng yang diolah menjadi berbagai produk fashion dan masih banyak yang lainnya. Turut ditampilkan pula seluruh potensi kasanah budaya serta hasil pembangunan di berbagai sektor masyarakat. Bardodi Samuel, peserta kegiatan dan penggiat konservasi lingkungan di Kalteng, mengapresiasi keikut sertaan yayasannya. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperkenalkan produk-produk hasil kerajinan masyarakat desa dari hutan Kalimantan. Jadi kami membina beberapa pengrajin-pengrajin yang ada di wilayah kerja kami, dan ini kami tampilkan di pameran hut Kalteng ke-67 ini. Produk kandalannya apa saja Pak? Produk kandalan rata-rata kita dari rotan, dengan rotan yang rata-rata kemudian ada olahan ikan dan lain sebagainya. Bagaimana rotan ini bernilai jual tinggi juga kami mengembangkan ekowisata dan jasa lingkungan seperti yang ada ini. Salah satu pengunjung dari Kabupaten Katingan, Eka, menyambut baik kegiatan tahunan ini yang digelar setiap tahunnya. Termasuk hasil-hasil olahan produk tradisional, para UMKM yang semakin banyak, sehingga menambah khasana produk unggulan Kalteng. Yang menarik itu, yang tradisional saya suka, seperti anjaman, seperti gelang, itu saya suka. Yang tradisional pokoknya, saya mencari itu. Kalteng Expo digelar oleh pemerintah provinsi dari tanggal 11 hingga 15 Mei 2024. Diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan perekonomian pelaku UMKM lokal maupun binaan di tengah persaingan produk-produk modern. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Palangkaraya, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan.